Halo guys, balik lagi di LY Review, karena mainan adalah surgawi dunia. Oke, kali ini gue bakal bahas satu figure dari karakter serial Sensei ya, tapi ini Sensei nya dari, ceritanya spin off gitu ya, spin off dari serial Sensei ya. Jadi ini Sensei yang Sentiaso, jadi kalau kalian belum tahu ada seri anime dari spin off gitu, jadi karakternya, saya dan kawan-kawannya diganti semuanya cewek gitu. Jadi, tapi kalau lo lihat di depan sendiri ini sebenarnya Pegasus ya, cuma dia gak menghilangkan ciri khas si saya nya sendiri gitu, muka-mukanya juga hampir mirip, terus armornya juga dipermak sedemikian perupa lah buat cewek gitu. Jadi karakter utamanya, Sensei dan kawan-kawan itu diganti semuanya sama cewek, jadi kayak Sailor Moon gitu sih. Jadi ini boxnya, jadi yang rilis baru si Shoko ini, nanti yang kedua kayaknya bakal rilis lagi. Ini boxnya, oke penasaran dalamnya kayak apa, kita unboxing ya. Yang pertama lo dapet kayak biasa, instruksi buat rakitnya, ini covernya, jadi disini lo tau caranya masangnya, jadi disini dia juga dapet objek, jadi lo juga bisa rakit ke objeknya, nanti kita bakal coba juga. Oke, ini dia yang dipakai di objek apa aja, kayaknya sih hampir semuanya ya. Oh, kecuali beltnya kalau nggak salah nih, nggak dipakai, ntar kita coba. Oke, Aqualus Shoko. Terus, lo dapet dua part, yang pertama figure-nya sendiri. Ini kayaknya tingginya setinggi reguler ya, bukan EX. Terus, yang satu lagi part objeknya, oke, nanti gue kasih lihat setelah gue rakit. Oke, kita lanjut ke figure-nya, ini figure tanpa armor ya, jadi untuk kepala bisa kayak gini artikulasinya, terus untuk torso, pinggang juga, gitu, tangan. Oke, ke kakinya. Wih, keren bisa sampai segini. Oke, ini. Terus, kita lanjut ke faceplate yang pertama, bentuknya ini. Kalau bisa lihat, bagus nih faceplate-nya ini. Terus, yang kedua faceplate-nya yang teriap. Gue bilang sih, keren untuk ngimik mukanya. Lalu, untuk handplate, handplate lo dapet tiga handplate armor. Yang pertama, posisinya kayak gini. Yang kedua, kayak gini. Yang tiga, mengepalkan. Ya, ini dia, udah gue rakit si Soho-nya. Ini ukurannya SM reguler sih. Terus, untuk pemasangannya, enggak ada yang susah. Skirt di roknya ini juga gampang di cepat, apa, lepas-pasang. Jadi, menurut gue, bagus lah ini. Meskipun spin off, tapi keren. Oh, ya, belakangnya nih, harusnya gue tutup lagi sama armor. Sekarang, ya, kayak gini. Oke, ini dia. Sensei Shisoko. Terus, Artikulasi serat, agak hati-hati cabut sepatunya, karena ini agak, apa ya, karena bukan EX. Sekaya reguler, dia, gue ngeri patah, gitu. Jadi, harus pelan-pelan keluarinnya. Oke, abis ini, gue bakal bahas untuk, ininya ya, untuk objeknya kayak apa sih jadinya. Terus, gue bakal kasih lihat lo foto-foto dia, postnya, bisa kayak apanya. Stay tune, guys. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Ini, guys, udah gue rakit objeknya. Jadi, objeknya itu, semua armor, lu pake ke objek. Terus, gue, sebenernya objek ini, gak perlu stand gitu. Itu, dia udah bisa berdiri gini, dengan gaki satu diangkat ya. Oke, ini objek Pegasus-nya. Pegasus Shisoko ya. Keren sih, menurut gue. Overall, masangnya juga gampang. Sesuai dengan instruksi di buku, gak perlu bingung. Ini, guys, gue bandingin sama seri EXC ya, sama seri reguler. Jadi, kalau bisa dibilang, memang tinggi ya. Tinggi, dia sekelas reguler ya, si Shoko ini. Jadi, overall, selama gue rakit Shoko, yang agak susah adalah masang peg tangan ini ke lengannya. Jadi, yang jari-jari-jari-nya ini agak susah. Memang, gak tahu dari dulu, susah banget. Kalau seri reguler tuh, nempelin tangan ini ke lengannya ini. Colokannya tuh kayak kurang pas gitu. Tapi, overall, keren. Terus, kalau kalian pengen tahu berapa sih harga Shoko ini. Shoko ini, start-nya tuh Rp. 700 ribu lah. Rp. 700 ribu ke atas. Untuk overall, gue kasih nilai 9 lah untuk si Shoko ini. Tapi, minusnya, gue pikir tadinya dia akan setinggi kelas reguler. Tapi, kalau, eh, kelas reguler, kelas EX. Tapi, kalau memang, seharusnya sih dia juga poporsinya pas ya. Kalau disandingkan sama EX, seharusnya seri lebih tinggi daripada Shoko sih. Karena Shoko kan, cewek biasanya lebih tinggi yang cowok daripada yang cewek. Oke, guys. Thank you udah nyaksiin video singkat gue tentang Sensei ini. Jangan lupa di tekan tombol subscribe. Biar kalian bisa tahu video-video baru yang gue share. Terus, share juga video ini ke teman-teman kalian yang penasaran sama Shoko tuh. Kualitasnya kayak gimana. Terus, tingginya seberapa. Dan lain-lainnya. Oke, tetap support channel ini, guys. Thank you banget. Selama ini masih support. Sampai ketemu di video berikutnya. LY Review. Karena mainan adalah surgawi dunia.